Intro Wali kota Bengkulu, Helmi Hasan, atau adik dari Sulkifli Hasan, temui Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan saran sekaligus solusi mengatasi macet di Jakarta. Apa solusinya? Solusinya yaitu dengan cara memperbanyak bangunan masjid di titik-titik strategis, sehingga nanti harapannya dapat mengurangi mobilitas warga dan mendorong masyarakat agar mau sholat berjamaah. Selain itu, masjid-masjid harus disediakan teh, kopi, minuman dingin, makanan, hingga mesin cuci agar umat betah berada di dalam masjid. Jika sudah betah, maka jalan akan lengang dan kemacetan pun otomatis akan berkurang drastis. Luar biasa! Saya sendiri kagum dengan ide tersebut. Sepertinya ahli tata kota di seluruh dunia, belum ada yang terpikirkan ide brilian seperti ini. Ide ini baru ada di Indonesia. Setelah mendengarkan ide tersebut, Gubernur Seiman pun mengucapkan banyak terima kasih dan manggut-manggut. Mungkin itu pertanda bahwa ia setuju dengan ide dari wali kota Bengkulu itu. Tapi saya jadi ingin bertanya, apa mungkin umat betah di masjid? Yang sekarang aja, ada sebagian orang yang malah suka sholat berjamaah di jalanan dan dibonas ketimbang harus jamaah di masjid. Terima kasih telah menonton!